Atas kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Atas izin dan kuasanya lah kita dapat berdirinya Duduk pada kegiatan pagi hari ini Taruta salawat serta salam kita sanjukan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW Yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang-terang Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Limboto Beserta para staf jauh burung yang hadir pada tempat ini Pada hari ini saya akan membawakan materi P2 tentang dampak negatif dari merokok Langsung saja teman-teman Seperti yang kita tahu merokok sudah merupakan hal yang lumrah bagi kita Gimana saja dan kapan saja pasti kita melihat ada perokok Sebenarnya juga dari faktor lingkungan ilah Yang bisa menghiburkan para perokok aktif yang baru Misalnya saya katakan Dalam lingkungan keluarga kita Terdapat salah satu perokok aktif Misalnya ayah kita Setelah kecil kita melihat ayah kita merokok akan timbul rasa-rasa Rasa-rasa ingin mencoba begitu Kita malah kita berada dalam lingkungan teman-teman yang sekarang itu biasanya disebut circle Di circle-circle orang perokok Maka kita juga akan kena dampaknya Kita juga akan coba-coba untuk perokok Tapi Anda tahu guys, ada sesuatu yang Anda tahu Di rokok itu terdapat 4.000 zat kimia berbahaya Termasuk nikotin Yang dapat menyebabkan kanker dan penyakit bermahaya lainnya Padahal di rokok itu sudah dikasih tahu berulang kali merokok membunuh Bahkan sampai berbahayanya rokok Cuma di rokok itu yang kemasannya ada foto itu orang Yang di operasi itu yang ngeri sekali begitu Jadi tidak mungkin kan di Mi Instan itu ada foto begitu kan di kemasannya Nah jadi cuma rokok itu saking dia berbahayanya Di kemasannya itu ditanggung foto orang yang sedang operasi itu ya Ngeri banget ya Dan mirisnya lagi merokok ini untuk sebagian orang Cuma merupakan hal yang sepele untuk menghilangkan stres gitu Padahal mereka tidak tahu betapa besarnya Penyakit yang ditimbulkan dari merokok ini Dan ya Sebekan beberapa dampaknya dari merokok Dan ya paling di dominasi adalah Sebenarnya ada banyak Cuma saya akan berikan beberapa yang paling menunjuk saja Yang pertama Menyebabkan kanker Nah rokok dengan kanker ini dia ini Pakaikan dua isen yang tidak pernah terpisahkan Di mana ada merokok Di situ juga ada kanker Kanker ini dia bisa meliputi kanker ekorokat Kanker mulut, kanker pita suara, kanker kulit, kanker paru-paru, kanker jenol Kemudian menyebabkan penyakit paru-paru kronis Sama juga dengan kanker Merokok ini dapat menyebabkan penyakit paru-paru yang dimana ketika kita mengisap rokok Partikel-partikel itu akan masuk ke paru-paru Dan kita akan semakin bisa tertampak penyakit bronchitis Terus juga merusak gigi dan menyebabkan bau mulut yang tidak sedap Nah kebanyakan perokok itu apalagi orang-orang tua itu Yang perokok aktif Kebanyakannya ya giginya kuning Giginya kuat, suka rusak gitu Bau mulut yang tidak sedap ya Memang begitu Kemudian ada penyakit kardiofaskular Saya tidak tahu sebenarnya yang tidak didapat Cuma bisa ditanya langsung ke Gorogio Kemudian yang paling sering adalah Masalah pernafas Merokok ini dia dapat menyebabkan antara lain sesak nafas Terus sakit tenggorokan dan masih banyak lain Nah jadi itu Yang paling sering kena pada perokok aktif Ya kalau mau cari tawaran mesin Ya sudah di Google saya cuma Kasih yang paling menonjol saja Jadi So Bagaimana Ya Kalau kita tidak ingin terkena dampak yang seperti yang kita sebutkan tadi Cukup stop Stop Tidak usah kita pergi ke sahab sulit darab Mau berhormat, mau gimana itu Supaya tidak kena dampaknya Cukup stop Kita stop merokok Maka kita tidak akan terkena dampak Karena seperti yang kita tahu Penyesalan akan datang di kemudian hari Di kebelakangan Dimandingkan kesenangan yang hanya sebagai pemanit Pesan saya untuk teman-teman sekali Marilah kita terhintat dari asap rokok Marilah kita terbebas dari merokok Agar kita dapat memujudkan generasi SMA Negeri Tua Lipotok Yang cerdas, hebat, perbartabat, dan ramah lingkungan Mungkin cukup ini yang saya dapat sampaikan Lebih dan kurangnya mohon di maafkan Wabilahi taufiq walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih